Soba PR momen menyedihkan meregam seorang ayah yang harus kehilangan anaknya saat gempa di Cianjur pada Senin 21 November 2022. Seorang ayah berusaha untuk tetap tegar saat menggendong raga sang anak yang sudah tak bernyawa karena meninggal terkena reruntuhan saat gempa di Cianjur pada Senin 21 November 2022. Saat ditanya oleh warga, sang ayah menjawab bahwa sang anak meninggal dan rumbah dua tingkat yang ia tinggali rata dengan tanah. Meski berusaha tetap tegar, raut wajah sedih dan mata berkaca-kaca sang ayah tak bisa disembunyikan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memberi laporan data terakhir. Pada Selasa 22 November 2022, per 0-0 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laporan disebut, sebanyak 169.124 orang terdampak gempa dan 3.895 orang harus mengungsi. Korban luka berat 357 orang, korban luka ringan 593 orang, dan korban meninggal dunia mencapai lebih dari 107 orang. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!